Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai Selamat datang kembali ke my channel Suprija Pada video kali ini kita akan belajar PAC Siemens S7200 untuk mengundalikan lampu flip-flop dengan menggunakan software tiap portal Adapun kerja dua buah lampunya akan hidup secara bergantian Oke teman-teman Yuk kita ikuti video ini Pembahasannya akan dilakukan oleh mahasiswa atas nama Muhammad Aksel Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa ya teman-teman Klik tombol di bawah ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Aksel Di sini saya akan mensimulasikan PLC Siemens Ini alatnya Dengan program Pip-flop 2 lampu Ini adalah aplikasinya Kita langsung saja ke Create New Project Kita klik Di sini ada tampilannya seperti ini Lalu kita create Menunggu proses Selama menunggu Kita sabar saja dulu Sekarang kita langsung start Kita ke sini Nunggu lagi Karena ada problem Nah sekarang sudah sampai sini Sabar lagi Sabar lagi Ya lalu di sini ada file controller Kita klik ini Tanda panahnya Lalu dia akan ke sini Kita klik yang AC DC ini Lalu yang Paling bawah Ini Kita klik Kita klik dua kali Di sini juga Butuh kesabaran Masih loading Masih program Lalu kita Kita klik main Kali Setelah itu Kita menunggu lagi Berapa menit Lalu kita ke Add New Block Dua kali Nah seperti ini Loading lagi Fun Fun Scene ini Warna hijau FC Ini Oke Nah seperti ini Ada block Ijo Seperti ini Kemain ini Lalu Kita klik dua kali Lalu kita ke Klik ini sekali Lalu disini Ada tanda tanya Baik Tanda tanyanya Ya di main Main OB1 Di sini sudah Saya kasih FC1 Lalu saya klik Block Satu dua kali Jadi seperti ini Tampilannya Nah seperti ini Lalu kita kasih sini Lagi Lalu disini ada Tanda ini Kita klik disini Aja Lalu Sesudah itu Kita klik yang ini Lalu yang ini Lalu yang ini Tanda Ini Nah Klik yang Bagian bawah ini Setelah itu Kita taruh di bawah ini Nah Jika sudah seperti ini Kita balik lagi Kesini Dan Atas Nah Ini pun jadi Ya Disini Ada I01.6 Sebagai start Dan I0.7 Sebagai stop Yang ini adalah Tombolnya Ini 6 Dan ini 7 Ya seperti ini Angkainya Dan M disini M0.0 Di Tiga Yang disini Dan dibawah sini Sebagai logika Dan kita sekarang Lanjutnya dibawahnya Yaitu Naik port 2 Pertama dari sini Kita klik ini Lalu Kita Ini Dan Yang ini Nah Sip Setelah itu Kita taruh di bawahnya juga Klik ini Lalu ini Lalu ini juga Dan Ini Nah Seperti itu Dan disini Saya tambahkan text Yaitu Key 0.6 Sebagai indikator Lampu 1 Ini Yang disini Ada angkanya terlihat Lalu yang disana 1% Key 0.7 Sebagai lampu kedua Yaitu disini Letaknya Seperti itu Seperti itu Kayaknya Ini Lalu Kita Yang ini Yep Lalu Ini Setelahnya Nah Kita Pindah ke bawah Set Sini Kita Klik yang ini Lalu yang ini Tambah ini Dan next Kita Terakhir Yang ini Nah Jadi Seperti itu Rangkanya Dan nanti Lalu kita Tambah lagi Di bawahnya Nah Sekarang Ke Pertama Tetap yang ini Dan Ini Lalu ini Dan terakhir Dan terakhir Selanjutnya Saya akan menambah Text Disini Disini Sudah terjadi Lampu 1 Timernya disini T0 T-2S Yaitu 2 detik Dan di bawah sini Ada T Pagar 2S Yaitu juga 2 detik Untuk lampu 1 Dan lampu 2 Disini Ada I nya Sebagai input Dan M disini Sebagai Memory Dan di bawah Disini Key Sebagai Output Nah Lalu disini Ada network 3 M nya juga Sebagai memory Disini Disini juga Pula Sebagai memory Disini Juga Sebagai memory Pula Dan juga Sebagai memory Dan ini Lampunya 2 detik Dua-duanya Lampu 1 Dan lampu 2 Saya disini Akan Mencoba simulasinya Klik Go online Lalu Start search Kita tunggu dulu Bentar Setelah Setelah itu Go online Klik Jika sudah Loading Tadi Ini dia Sekarang setelah Kita akan Saya akan Menupload Menuju controller Back Lalu tunggu sebentar Sekarang tinggal Continue With Ini Yang di tengah-tengah Di sini Sekarang kita pilih Stop all Setelah itu Loat Tunggu sebentar Sabar Sabar Ini 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 dia Sekarang Program sudah Jadi Tinggal kita Jalankan Kita lihat Klik sini Kacamata Monitoring On Atau Off On Di sini Sekarang Program sudah Jadi Kita tes Pakai Siemens Yang Ini Yang 6 Ini Tombol 6 Kita naikin Kita lihat Pergerakannya 6 2 detik 7 2 detik Pindah ke 6 2 detik Seperti itu Nah jika Kita ingin Menyelesaikannya Kita matikan Angkat 7 Ini Tombol 7 Yang di pojokan ini Kita angkat Lalu kita Dorong ke bawah Dia mati Dan begitu Program Dan Rangkaian Berhasil Sekian dari saya Omat Akshar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh